Beralih ke informasi lain pemirsa, kabar gembira datang dari negeri jiran Malaysia. Seorang TKI asal Lusa Tenggara Timur dinyatakan bebas dari hukuman mati. Sebelumnya sang TKI asal Belu NTT itu didakwa melakukan pembunuhkan majikan tempat dirinya pekerja. Lalu seperti apa kisahnya dan berikut informasinya. Adalah Wilfrida Soik, warga Belu NTT ini. Akhirnya dapat tersenyum lepas setelah pengadilan Malaysia membebaskan dirinya dari tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa. Awalnya dirinya dituntut hukuman mati untuk kasus pembunuhan majikannya oleh pengadilan di Malaysia. Tuntutan itu awalnya sulit dilawan, di mana wanita asal Belu ini segera dieksekusi mati. Sebelumnya, vonis bebas telah diberikan hakim. Namun jaksa penuntut mengajukan banding hingga ke tingkat tertinggi, yaitu Mahkamah Rayuan. Namun perjuangannya untuk mendapatkan keadilan terus diupayakan. Hingga akhirnya mantan Danjain Kopassus, Prabowo Subianto datang menemuinya dan menyewa kuasa hukum ternama asal negeri jiran Malaysia untuk membantunya. Upayanya pun tidak sia-sia, di mana dirinya difonis bebas dari ancaman hukuman mati. Usai mengurus sejumlah administrasi, rencananya Wilfrida Soik akan segera kembali ke kampung halamannya. Peristiwa yang menyeret ke meja pengadilan bermula pada tahun 2010 silam, di mana dirinya dituduh membunuh majikan perempuan tempat yang bekerja. Terima kasih telah menonton!